superfrog dia ada itu ya ada apa ada kayak rumbay-rumbay di belakangnya kayak gini ya nih rumbay-rumbay di belakang kayak gininya pasti ada semua ya oke guys balik lagi di channelnya Manceng ID nah di video ini gue mau spillnya ya spill bareng-bareng apa nih lur ya lur-lur yang berbentuknya kodok ya jadi disini gue ada ada dua buah lur ya kebetulan di satu brand ya yaitu brandnya Magnum nah yang ini adalah lur kodok yang bahannya karat ya ini yang premium lurnya kalau premium lur dia resin kayak gini ya jadi disini masing-masing lur ada warna yang berbeda ya nanti akan gua kasih bukan gua siap sih gua bikin bikin videonya sambil ada nomor kode ya nomor kode warna plus dikasih lihat warna-warnanya ntar ya Oke eh jadi disini ada dua buah kan yang tadi gua bilang masing-masing punya warna yang banyak untuk premium lur sendiri dia ada 10 warna ya untuk premium lur dia ada 10 warna sedangkan untuk superfrog ya ini yang lur yang ini yang karet ya model karet yang superfrog ini kebetulan ada 14 warna jadi mungkin kita ambil yang banyaknya aja dulu ya yang paling banyak ya Oke nih ya jadi disini ya dia ada 14 ya ada 14 warna dari lur ini yang superfrog Oke jadi akan gua geser lagi ya tadi tadi gua cuma kasih lihat doang kalau bahwa itu banyak yang pertama akan gua buka dulu nih dari yang warna ini ya ini kebetulan superfrog ya superfrog bully dengan panjang ada di 3,8 cm ya jadi untuk varian panjang itu kita juga ada banyak macem nanti asal-sobat angler bisa lihat di marketplace-nya ini disitu ada varian panjang yang berbeda ya untuk panjang dari si kodoknya sendiri ya Jadi kalau panjang memang vak variasinya banyak dan gua ngambil yang ini aja yang 3,8 aja dulu ya Oke tergolah dulu ya pokoknya sobat-sobat angler bisa lihat tadi video warnanya seperti ini tuh ya warnanya seperti ini hijau atau total dengan panjang lur ada di 3,8 cm dengan kodenya itu W30 ya kita lihat di belakang ini W30 ini kode ya jadi kode warna dari si kodok ini jadi langsung aja kita buka aja ya guys sobat angler ya jadi ini ini adalah bentuk dari superfrog bully-nya ya superfrog bully dari Magnum dia karet ya tuh dia karet seperti ini jadi sistemnya seperti ini nih ya sistem seperti ini terus kailnya ada di belakang bagian sini sobat-sobat angler ya jadi sobat-sobat angler bisa lihat ya di sini ada bagian kailnya jadi kalau ini kayaknya kalau ada jadi patah atau apa kayaknya ini pakai sistem buang kayaknya ya sobat-sobat angler ya kita nggak bisa akalin lagi ya tapi kalau mau diakalin kayaknya bisa kita masukin dari sini tapi gua nggak tahu dia akan keras kayak gini apa enggak ntar maksudnya bagian lubang sininya ya oke jadi ini untuk warna yang pertama warna hijau dengan kode W30 ya kita taruh lagi di sini supaya nggak campur yang kedua yang kedua kita akan bahas nih warna hitap hitam ungu dengan kode W16 ya di belakangnya ya W16 seperti ini kita lihat warnanya lebih dekat ya untuk semua superfrog dia ada itu ya ada apa ada kayak rumbai-rumbai di belakangnya kayak gini ya nih rumbai-rumbai di belakang kayak gininya pasti ada semua ya Oke bentuk tetap sama cuma warnanya beda ya warnanya dia hitam ungu ya jadi kalau untuk sobat-sobat angler yang sering-sering apa namanya casting udah pasti tahu itulah ya apa udah udah tahu warna-warna favorit ikannya ya sukanya warna apa aja gitu ya nggak ya kita darah kita darah kita dari sini ya satu dua ya jadi yang udah dibuka dua warna yang ketiga gua akan ngambil yang warna hampir sama kayak nomor satu ya cuma ini ada beda di patternnya sedikit ya kalau nggak salah ya totalnya sama Oh cuma beda di warna patternnya aja ya jadi ini dengan kode W12 ya di belakangnya dengan W12 disini kita buka dulu nah oke jadi ini penampakan dari Magnum superfrognya ya yang warna ketiga yang gua buka ini ya Oke selesai disini warnanya nggak jauh beda sama nomor satu bersama cuma memang beda di warnanya aja warna peternya ya kalau di sini dia putih kalau yang ketiga ini dia garisnya gold untuk sampingnya pun beda ya kalau yang ketiga yang gua buka ini dia kuning sedangkan yang pertama itu seperempat hijau sama kuning sisanya warna putih ya jadi sekilas kalau sobat-sobat angular lihat di marketplace di foto kalau dilihat dari atas sekilas aja dan tidak diperhatikan emang agak sama cuma di video ini mungkin lebih jelas ya bedanya ada di mana oke gua ambil juga yang satu lagi yang hampir sama menyerupai dua ini lagi ya ini dengan kode W7 ya ini mana kode W7 ini hampir sama ya totalnya pun sama kalau totalnya sama ya totalnya sama cuma dia putih dia kayak nomor satu nih tuh ya malahan dia kayak nomor satu nih gua ambil yang nomor satu tuh ya sobat angular ya cuma beda dirumai belakang aja nih kau dari samping sama tuh ya semuanya tuh ya warnanya sama nggak jauh beda Hai peteng dotnya juga sama cuma beda dirumai belakangnya aja kalau si nomor satu dia putih kuning kalau yang si super frog yang keempat ini yang gua buka hijau putih doang ya ada-ada aja ya bentuknya ya beda beda di belakang nih gua taruh di sini aja ya biar nanti pas di liatin kelihatan semua terus kita lanjut ke super frog yang kelima yang kelima adalah yang W9 dimana W9 kalau kita lihat warnanya kuning dengan dot hitam untuk si softlurnya 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 nah ya seperti ini ya setengah setengah badan kuning sama dot hitam bawahnya putih dan mulutnya merah agak merah terus di belakang tetap ada rumbainya ya rumbainya dia putih putih hitam dan kuning ya sesuai dengan warna dari kodoknya itu ya ya kayak di sini nih ya dia sesuai ya lanjut ke super apa ke eh super frog yang ke-1345 berarti kita lanjut yang ke-6 kenapa yang ke-6 juga sama yang kita ambil tetap ada dotnya ya tetap yang ada dot tetapi ini dotnya eh bukan tapi ya tapi dotnya sama warnanya yang beda ya ini warnanya aja aja yang beda dengan kode berapa nih W19 ya kodenya W19 untuk kode warna W19 ya jadi kalau nanti sobat-sobat angler mau beli apa super frog ini bingung di marketplace kita apa namanya warnanya nah jadi pas nonton video ini sobat-sobat angler bisa langsung capture habis capture langsung kirim ke chat marketplace nya macam ID nanti bisa dicariin ya Oke ini yang ke-6 ini ke-6 warnanya coklat warna coklat dengan rumbainya kayak gini ya sobat-sobat angler bisa lihat juga sama coklat putih dan kuning kali ini ya rumbain-rumbain di belakang sini ya spesialnya lagi nggak ada ya warnanya standar aja yang ini kalau gua sih kurang suka warnanya agak monoton selanjutnya yang ke-7 yang ke-7 dia ada yang warna putih nih ini super frog bully ya yang warna putih dengan kodenya w18 oke di sini warna putih ya yang warna putih rumbainya juga dia cuma dua warna rumbainya ngikutin kayak di bodinya putih hitam terus dia bentuknya polos di bagian kepala dia nggak ada peternya sama yang kayak nomor dua itu dia polos hitam polos cuma kalau di sampingnya memang ada tol-tol-tol sedikit nih ya namanya juga ngedesainnya begini ya supaya lebih cantik aja dilihatnya ya Oke ini yang keberapa nih 1 3 4 5 6 7 ini super frog yang 7 lanjut habis itu kita akan lanjut yang ke-8 yang ke-8 adalah super frog yang bentuknya seperti ini ini ada totalnya tapi totalnya beda nih ya totalnya di kuning dan warna dasarnya adalah hitam dengan kode di w-15 ya ini ada di w-15 langsungnya kita buka Oke ini adalah blur yang ke-8 kita ya dimana warna basicnya dia full black ya karena basicnya dia full black dengan mandok berwarna kuning otomatis ini juga agak dilihat agak gembira ya warnanya agak meriah yang gembiranya ya terus ya bisa lihat di video ya kalau untuk rumbainya hitam dan kuning ya jadi kontras banget kalau dilihat dari belakang kayak gini sama ikan kayak cacing lebih menarik ya kalau dia lagi digoyang ya Oke lanjut 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 kita akan lanjut ke lur yang nomor sembilan yang dimana nomor sembilan ini eh warnanya seperti ini ya tiga perempat badan hitam seperempat kuning dengan kode w-17 w-17 ya dengan kode w-17 kita buka oke jadi ini adalah penampakan dari luarnya ya warna hitam polos tiga perempat badan seperempat 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 lagi dia warna apa nih kalau dia dari sini warna hijau ya tapi kalau di kamera warna jadi kuning ya pastinya hijau ini pastinya hijau hijau muda banget hijau dan pisang kita habis itu juga untuk rumbain rumbainya dia di hitam mau kuning ya kalau kita goyangin kontras juga masuk warnanya masuk kami Oke lanjut kita lanjut ke lur yang ke-10 yang dimana lur yang 10 itu seperti ini ya ini double juga nih diambilin ya ini double juga dari tadi gua bilang ada 14 set warna yang ini jadi setelah dibikin-bikin 12 set warna ya jadi 14 karena ada dua item yang ke double tadi oke warna seperti ini hitam setengahnya kuning ya jadi langsung kita lihat yang lebih detailnya ntar tapi sebelum sebelum gua buka atau gua bahas lebih detail ini lurnya di kode w-14 Oke saya lihat di sini ini dia peternya lebih rame ada dot hitam terus ada list putihnya di sini ada cek ditarik lurus nih warna silver untuk warna juga dia terang ya biasanya kalau predator yang suka warna yang cerah-cerah udah pasti di-4 ini Oke lanjut yang berapa nih 123456789 10 11 kita lanjut yang lur ke sebelah sini mana lurus yang sebelah sini di warna hitam 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 apa hitam mana nih gua pirit dulu kayaknya hitam ya hit atau hijau tua ini hijau tua aja ya kita ambil hijau tua hijau tua terus dengan rumbai-rumbai warna orange kelihatannya ini baru kontras banget ya dilihat ya enak di mata ya oke dengan kodoknya ini dengan kodenya di w20 ya lanjut berarti ini warnanya adalah hijau tua ya warna hijau tua dengan spesifikasi seperti ini ada list merah di bagian tengah pipi berwarna hijau kuningan kelihatannya ini kontras banget untuk warnanya untuk warna di bagian bawah lebih tepatnya bukan yang atas kalau yang atas ya polos aja kayak gini ya soalnya soalnya kan kita casting ikan juga dari atas melihatnya kalau kita ke mancing dasar nggak kelihatan apa-apa jadi kita bisa hitung di sini ada berapa 123456789 10 11 jadi disini ada 11 warna dari super frog bully dari Magnum ini yang versi karetnya ya jadi akan gue singkirkan dulu disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.